Panggilan bule memang sudah melekat untuk orang asing yang datang ke Indonesia Namun rupanya, panggilan tersebut dianggap aneh oleh para bule Kenapa ya? Para bule ini sangat-sangat terheran-heran Gara-gara ini dan selepas saja mereka berada lama betah di Indonesia Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera guys, welcome back to my youtube channel guys Guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat beberapa video reaction Dan ini membuatkan saya sangat-sangat pengen bagaimana boleh ini guys Sangat-sangat heran, kaget apabila saatnya sampai sahaja di negara Indonesia Melihat perkara-perkara yang ada di negara Indonesia Penasaran guys dengan judulnya Boleh heran, cuma di Indonesia boleh melihat hal ini guys Dan ini guys merupakan dari channel yaitu Ruang Fakta Jangan lupa guys, seperti biasa, like, komen, share Dan juga subscribe di dalam channel Ruang Fakta Karena di dalam channel ini banyak memberikan informasi dan juga maklumat Mengenai tentang negara Indonesia Sangat-sangat bagus karena ia memberikan banyak edukasi Dan juga manfaat kepada kita semua yang tengah menonton Oke guys, tanpa berbahasa basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini Yuk guys, oke guys dengan hitungan Satu, dua, dan tiga Guys Ruang Fakta Kompilasi berita terupdate Oke, siap Yang terkenal akan keindahannya Indonesia memang kerap kali menjadi sorotan turis mancanegara Maka tak heran jika banyak turis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia Tidak hanya keindahannya Indonesia juga dikenal dengan keberagamannya Memiliki 300 kelompok etnis bahkan lebih Membuat Indonesia semakin memiliki citra baik di dunia internasional Selain dua kabar baik di atas Indonesia juga terkenal dan kerap menjadi sorotan lantaran terdapat banyak hal-hal unik yang dilakukan warga Indonesia yang membuat para bule merasa aneh Nah, penasaran hal unik apa saja? Inilah berikut 6 kebiasaan orang Indonesia yang dinilai aneh di mata bule Oke, kita lanjut Satu, kerokan Kerokan? Sebagian besar orang Indonesia dipastikan pernah melakukan kerokan Bagaimana tidak, hal ini sudah dianggap sebagai budaya di Indonesia Biasanya kegiatan kerokan dilakukan menggunakan koin yang dilumuri minyak untuk mencegah seseorang terkena masuk angin dan pegal-pegal Setelahnya akan muncul bekas merah di kulit Mendengar masuk angin saja sudah membuat kebanyakan bule keheranan Tak sedikit bule merasa aneh ketika melihat bekas kerokan yang berada pada kulit orang Indonesia Oke, guys saya pun baru pertama kali ya melihat ataupun mendengar kerokan Menggunakan koin dan meletakkan di atas kulit kita ya guys Jadi dia akan gosok-gosok-gosok sampai jadi merah ya Jadi itu akan membuatkan banyak angin akan keluar ya dari badan kita Wow, saya pun baru tahu nih guys Jadi kepada kalian, pernahkah kalian membuat ataupun membuat kerokan ya Menggunakan koin meletakkan di atas kulit kita Jadi kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar ya Oke guys, kita lanjut Traktir ulang tahun Kalau di Indonesia seperti sudah menjadi tradisi setiap warganya yang berulang tahun harus mentraktir makan teman-teman atau kerabatnya Namun hal ini malah dianggap aneh oleh bule Mereka beranggapan seharusnya teman-teman atau kerabatlah yang memberikan hadiah atau traktir makan bagi yang berulang tahun Oh, oke Makan cabai mentah Dalam urusan makan, para bule juga menyoroti kebiasaan orang Indonesia yang gemar makan cabai mentah Hai, bagaimana kamu bisa beranggapan ini aneh Bagi kita orang Indonesia tak lengkap rasanya bila mau makan gorengan jika tidak dibarengi dengan cabai Memang kebanyakan bule tidak memiliki kemampuan untuk menahan rasa pedas Sehingga mereka menganggap hal ini aneh Aneh ya Makan cabai guys Mentah lagi tuh Empat, jongkok Empat, jongkok Yang menjadi sorotan disini adalah gerombolan anak-anak muda nongkrong di pinggir jalan Mereka asyik bercengkrama sambil menghisap tembakau Terkadang mereka berkumpul dalam posisi jongkok tersebut dalam waktu yang tidak sebentar Bagi sebagian bule, hal ini sangat mengherankan Pasalnya kebanyakan bule kesulitan melakukan posisi jongkok sehingga mereka heran melihat orang Indonesia dapat dengan nyaman melakukannya bahkan dalam waktu yang lama Gak bisa mereka buat ya Mandi dua kali sehari Mandi dua kali sehari Dua kali sehari atau mandi pagi dan sore merupakan hal yang wajar bagi orang Indonesia bahkan kebanyakan ibu di Indonesia mewajibkan ini kepada anak-anaknya Namun ternyata kebiasaan bagus ini dianggap aneh oleh para bule Sebab para bule biasanya jarang mandi karena di negara mereka memiliki cuaca yang dingin Iya, cuaca yang dingin, benar Oh begitu ya guys Enam Manggil orang asing bule Bule Oh Panggilan bule memang sudah melekat untuk orang asing yang datang ke Indonesia Namun rupanya panggilan tersebut dianggap aneh oleh para bule Seperti yang kita ketahui Kata bule merupakan klesetan dari bulai yang berarti putih bak albino Karena sudah melekat di kalangan orang Indonesia Maka tak heran para bule biasanya hanya merespon kebingungan ketika dipanggil bule Kebingungan ya guys Bule Sampai mereka terheran-heran Aneh ya guys Para bule Oke, baru saya pun paham ya guys Wah Siap Ini mantap guys Satu informasi yang terbaru Terupdate guys Wah Oke guys Demikianlah sebentar tadi video dari channel Ruang Fakta telah pun memberikan satu update terbaru terkini Sayangnya gitu Karena kita seringkali mendengar ya Apa saja tentang konten-konten mengenai tentang Indonesia Yaitu ramah, sopan, tentang dan sebagainya Tapi pada kali ini dia satu sangat situasi yang berbeda ya Apa yang kita dapat lihat Bagaimana para bule mereka saatnya ketika berkunjung ke Indonesia Sampai jadi terheran-heran ya Melihat bagaimana Daya yang ada ataupun kehidupan yang ada di Indonesia guys ya Contohnya macam kirokan dan sebagainya Yang menggunakan koin, jongkok ya Dan juga mereka dapat melihat sisi Tentang panggilan-panggilan bule Tapi panggilan bule ini guys Hanya mereka Indonesia itu yang menganggapi sebagai bule Tapi kalau saya lihat orang Indonesia ini Pastinya mereka akan panggil mister, ya Mrs dan sebagainya Jadi itu sebenarnya gelaran ya kepada bule-bule Tapi itulah ya Kenapa para bule ini bila mereka melihat Ah bule, bule, bule dan sebagainya Mereka jadi kebingungan Jadi terheran-heran guys Jadi itu yang membuatkan mereka rasa Wah sungguh aneh ya Ketika mereka berada di negara mereka itu Asal mereka tidak ada apa yang ada di negara Indonesia Begitu juga dengan cabai ya Ataupun cabai Nah cabai dan cabai itu kayaknya sama ya guys Artinya kalau saya salah Korang kata menyampaikannya itu Kalian boleh koreksi di ruangan kolom komentar Jadi memang sangat-sangat aneh Para bule ini mereka melihat Ya dari segi makanan Ya mereka tidak boleh langsung Makan pedas terlalu lama guys Ya bila mereka makan pedas Ya makan makanan pedas Langsung saja mereka rasa Wah ini satu hal yang sangat-sangat Begitu mendukacitakan guys Karena di negara mereka juga Tidak ada kayaknya seperti ini Begitu juga dengan mandi guys ya Saya pun heran Mereka bisa tidak mandi ya Jarang mandi Bukan lagi tidak bisa Jarang mandi guys Tapi apa yang admin katakan Di Eropa sana mereka punya cuaca Musim Sangat-sangat Begitu dingin sekali Dingin apa yang orang kata Sejuk sekali Dingin sekali Jadi itulah kenapa mereka Menganggapi kolom mandi itu Bukanlah satu perkara yang Biasa Tetapi itulah Perkara yang jarang-jarang Sekali para bule ini Melakukan hal itu di negara Tetapi ada Di negara Indonesia Angkala pun sebenarnya Tahan kalau tidak mandi guys So kalau tidak mandi ini Akan merasai Tidak enak Kalau di badan kita Mesti ada bau-bau yang Kurang-kurang enak ya Kayak gitu Oke Jadi apapun guys Satu maklumat Informasi terupdate Yang bagi saya sangat-sangat menarik Karena Dia bisa memberikan kita Pengatauan Kenapa ya Para bule ini Sangat-sangat terheran-heran Gara-gara ini Dan selepas saja Mereka berada lama Betah di Indonesia Barulah mereka faham Di Indonesia ini Banyak lagi Hal-hal yang membuatkan mereka Langsung betah Ketika mereka berkunjung Ke Indonesia Menurut kalian bagaimana Kalian boleh turunkan Di ruangan kolom komentar Karena ini satu Perkara yang Sangat-sangat keren Sangat-sangat luar biasa Banyak manfaat Yang kita dapat tahu Mengenai tentang Boleh Ketika mereka berada di Indonesia Oke guys Itu saja terengkar Insya Allah Kita akan bisa Ketemu lagi di video Yang akan datang guys Sampai jumpa lagi I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ta-daa Terima kasih telah menonton Aku terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton